Intro Climate Hack berupakan heketan virtual yang bertujuan untuk membekali diri para generasi muda dengan keterampilan digital. Dan pada tahun ini, senyum tim dari jurusan Computer Science mewakili Binus University berhasil menepati juara kedua pada ajang Climate Hack 2022. Nah tentunya beragam rangkaian sudah dilawati oleh tim tersebut hingga akhirnya mendapatkan juara. Apa aja sih kira-kira topik yang digagas oleh tim tersebut dan bagaimana pengalaman mereka dalam mengikuti kompetisi Climate Hack 2022 ini? Sudah terhubung bersama saya, senyum tim dari Binus University dan mari kita tanyakan langsung. Halo semua, senyum tim bagaimana kabarnya? Baik, baik. Ya oke, mungkin senyum tim hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit terkait Climate Hack 2022 yang telah kalian ikuti. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Climate Hack 2022 ini kan merupakan ajang virtual hackathon ya, atau yang biasa dikenal sebagai ajang peprograman yang berlangsung selama beberapa hari. Nah, menurut kalian sendiri sebagai peserta untuk Climate Hack ini, apa sih yang membedakan ajang Climate Hack 2022 ini dengan hackathon yang lain? Mungkin apakah dari tema yang diusung, atau mungkin ada hal-hal lain yang membuat kalian berpikir kalau Climate Hack ini merupakan ajang yang berbeda dari hackathon yang lain? Ya, so I think the main difference between other hackathons here is that this one focuses on climate issues. So, when we were really picking out the team members for, you know, our squad here, we were really thinking about who actually cares about the climate and who's really looking towards making positive change. I think that's mainly the biggest difference here. Oke, Wais. Mungkin dari kegiatan Climate Hack ini nih, ada rangkaian apa aja sih yang diikuti dalam ajang Climate Hack 2022 ini? Bisa dijawab mungkin? Iya, untuk kegiatannya ada macam-macam sih. Jadi, pertama ada kayak introduction-nya gitu, terus kita belajar tentang temanya, terus kayak, how can we help the climate gitu, ada kayak, there's like categories gitu, kita belajar gitu. Terus kita, we got to like chat with like other, any participants yang dari other team gitu. Terus kita discuss gitu, our experiences about the climate and stuff like that, first introduction. Terus abis itu, kita bikin prototype-nya, terus presentation-nya. And then after that, mereka milih school menenang, terus ini, after that, kita, we have like ini, multiple kayak workshops gitu untuk, supaya bisa ini lebih kayak, sorry, our pitch will be like better gitu. Jadi, kita dikasih mentors, terus ini, get a matter session with them. Terus after that, sebelum kita present untuk the semifinals, kita also get like ini, workshop gitu, about pitching, terus how to pitch effectively gitu, to judges. Yeah, and then yeah, after that, it's just the presentation gitu, of our product. Oke, oke, mungkin sebelum lebih jauh nih, Alif, aku pengen tanya dulu, sebenarnya dari senyum tim sendiri, sebenarnya tema apa sih yang kalian angkat? Mungkin masalah apa yang akhirnya kalian bahas dalam Climate Hague 2022 ini? Terus, tentunya kan pasti ada persiapan nih dari kalian ya, sebelum mengikuti Climate Hague 2022 ini. Persiapannya tuh apa aja sih untuk perlombaan ini? Bisa diceritain. Jadi, kalau dari persiapannya sendiri ya, Kak, sebelum aku bahas persiapannya, kita bahas dulu kali ya temanya. Jadi, pas kita mulai mau registrasi itu, ada lima impact areas, lima topik yang kita bisa pilih sebagai tim. Ada city in nature, yang artinya kota di dalam flora dan fauna, kayak gitu. Terus, habis itu sustainable living, hidup berkelanjutan, energy reset, reset maksudnya dalam artian kayak energinya itu kita pakai untuk sesuatu gitu loh, untuk hack into the climate. Terus, ekonomi hijau, resilient future, sama juga kita juga bisa bebas memilih apapun yang kita mau selain lima tema ini. Nah, kalau buat tim kita sendiri, senyum kita pilih sustainable living. Dan ini kan hackathon-nya semua online ya, Kak, ya. Jadinya untuk persiapannya sendiri tuh ada tiga tahap. Jadi, tahap pertama waktu itu kita harus bikin presentasi, presentasi gitu. Apa sih ide kita? Habis itu kita bikin prototipe. Prototipe sebenarnya waktu itu pas bawak pertama, optional. Tapi karena gak cukup untuk kasih para komitenya cuman kayak informasi yang tertulis, kita rasa kayaknya harus nih dibikin prototipe supaya apa yang kita mau komunikasikan itu nyampe ke mereka. Jadi, kita bikin prototipe, Kak. Nah, terus kita tunggu, I think, sebelum pengumuman, ini itu kan kita masuk ke babak semifinal. Untuk babak semifinalnya agak similar sih, similar persiapannya dengan babak yang pertama nih sebelum masuk semifinal. Di semifinal itu ada 10 tim dan kita salah satunya kan. Terus kita diumumin juga tuh berapa peserta yang mengajukan ide mereka. Dan ternyata ada 600 peserta, tapi kita sebelumnya gak tahu itu. Jadi, kita kayak, wow, kayaknya ini masuk babak semifinal tuh udah suatu achievement banget. Bahkan kita gak terbesit di dalam pikiran kita gitu, Kak. Oh, kita kayaknya nanti harus masuk babak final nih. Atau kayak gitu segala macem. Nah, terus kita, pokoknya kita maksimalkan, Kak. Yang buat babak semifinal itu kita persiapkan untuk visually, virtually present ide kita. Jadi, pas babak pertama itu kita kan cuma submit file nih, Kak. Nah, kalau yang babak semifinal ini, kita bener-bener presentasikan apa yang menjadi ide kita secara lisan gitu kan. Kepada para judgesnya yang untuk babak semifinal ini. Terus, untuk babak finalnya ada enam tim yang dipilih. Nah, kita salah satunya. Makanya kita masuk babak final, Kak. Terus, habis itu di babak finalnya kita ada workshop terakhir sama salah satu expert dalam public speaking. Jadi, kita dikasih tahu format presentasi yang bagus, yang seperti apa. Karena sebenarnya kan Komite Climata kan udah kasih kita format yang mereka mau kan, yang mereka mau kita buat. Nah, tapi dari workshop ini yang terakhir, yang bener-bener sebelum the final presentation, kita ganti tuh semua format kita yang sebelum kita pakai untuk finalnya. Nah, terus ini rezeki kita, Kak. Jadi, habis itu kita cuma tinggal brush up sih. Waktu itu nggak terlalu banyak persiapan-persiapan lagi. Paling cuma buat presentasinya doang. Dan habis itu kita menang juara kedua. Oke, tapi ini aku mau tanya sama Elsha dulu. Mungkin tadi kan emang ada beberapa tema yang mungkin jadi opsi buat kalian pilih gitu ya. Terus kemudian akhirnya kalian memilih satu tema ini untuk kalian angkat gitu. Apa sih yang membuat kalian memilih tema ini sebenarnya? Kalau kita waktu itu memilih tema ini karena kita sadar ya bahwasannya untuk ngehack atau untuk meretas problem-problem yang berkaitan dengan fauna, flora gitu, alamiah, sampah, makanan, segala macam. Hidup berkelanjutan, solusi-solusi yang harus dikedepankan sebenarnya itu dengan apa yang kita punya sekarang. Nah, tapi kita kan sustainable living, hidup berkelanjutan, Kak. Jadi, kita ambil ide kita tuh waktu itu ambil sampah makanan dan dari sampah makanan itu kita rasa kayaknya kita bisa nih pakai ini untuk didistribusikan ulang pada orang-orang yang memerlukan sampah makanan ini. Jadi, mungkin nanti itu akan dibahas lagi ya untuk pertanyaan selanjutnya. Tapi, itu sih yang membuat kita yakin bahwasannya sustainable living adalah impact area yang kita mau ambil dan find a solution to, gitu, Kak. Oke. Oke, oke. Berarti emang ada alasan tersendiri kalian memilih tema tersebut gitu ya. Benar, Kak. Oke, next aku mau lanjut nanya ke Krishi nih. Krishi, mungkin pastikan saat kalian mengikuti perlombaan ini kan ada tantangan ya yang pasti kalian lewatin gitu tentunya. Nah, dalam kalian melewati tantangan ini pastinya kalian muncul ide-ide, muncul inovasi gitu yang buat kalian untuk, oh, kita harus melakukan ini dengan cara ini, gitu. Nah, apa sih inovasi apa yang kalian gagas? Mungkin inovasi apa yang Senyum Team buat dalam perlombaan Climate Hack 2022 ini? Silahkan, Krishi. Inovasi kita adalah aplikasi senyum. Senyum itu singkatan dari senang menyumbang. It's an app that basically enables us to redistribute food from those that have extra to the ones that are in need. Kita ingin memberikan jalan untuk masyarakat yang berlebihan untuk dapat membantu yang kekurangan dengan cara gampang dan efektif. So, for example, you have an extra food that's going to rot and you're full already, can't finish it, open senyum, choose to donate and done. Like, just like that, a driver's gonna come to you, pick up your food with no extra carbon footprint, thanks to our amazing programmers. Now, the food that was about to go bad can be someone's dinner. Oke. Nah, mungkin dari inovasi tadi nih, yang kalian pilih, yang kalian ambil, yang kalian ingin terapkan gitu, pasti ada sesuatu hal yang kalian butuhkan untuk merapakan inovasi ini, kan? Nah, mungkin apa sih, apa yang kalian terapkan dalam perlombaan ini hingga akhirnya bisa mewujudkan inovasi-inovasi ini? Passion sih kayaknya. Kayak alasan kita membuat senyum karena kontras antara masyarakat yang kelaparan di Indonesia dan masyarakat yang dengan mudahnya menghambur-hamburkan makanan sangat tinggi. We want to reduce this contrast. So, Indonesia has a severe malnutrition issue. However, we're one of the highest food waste contributors in the world. Like, that's ironic. We have enough food to solve this malnutrition issue. and we saw no one making a difference so we decided to be that difference. Jadi, our vision can turn into a reality by funding dari, dan bantuan dari sisi-sisi yang terkait seperti perusahaan yang ada dana CSA. Nah, mungkin masih ngomongin soal tantangan tadi nih. Next, aku pengen tahu sebenarnya apa aja sih tantangan yang mungkin kalian rasain selama mengikuti perlombaan hingga akhirnya bisa masuk ke babak semifinal, bisa masuk ke babak final, hingga akhirnya mendapatkan juara. Silahkan. So, the challenges were, there were a lot because we have to think about the operational side of delivering these food waste, kan. Jadi, selain kita memikirkan bahwasannya, oke, kita akan partner dengan dua startup, yakni Gojek dan Grab, gitu. It sounds like a good idea, gitu, Kak. Kita memakai yang udah ada, yang, dan masyarakat pun udah pake Grab dan Gojek, kan. Tapi masalahnya adalah salah satu, the biggest problem is gimana ya caranya nanti ide kita ini tuh menghasilkan uang, pertama. Kedua, makanan, makanan kita akan donate dan redistribute ulang ini, the food waste. How are we going to do it? It's not just a matter of, oke, this is a great idea, but how do we implement it, ya kan. Dan ketiga, kita kan bukan NGO yang non-profit, Kak. Kita tuh social enterprise yang for profit. So, ide seperti ini tuh it's really good. Cuman kayak, we had a lot of gaps, we had to think about the gaps of income that we pre-expected. So, ya, itu sih beberapa dari tantangannya dan juga kayak time frame-nya untuk mempersiapkan semua ini kan juga bentrokan dengan our personal lives. Kayak me, aku, Wais, sama Alif kan masih murid, masih mahasiswa kan di BINUS. Terus, Chrissy juga udah kerja, Sir Ardimas itu ya dosen gitu kan. Jadi, pembagian waktunya juga kadang-kadang it's kind of hard for all of us to kind of put all like 100% our hearts to senyum. But, ya, meskipun banyak tantangan seperti itu sih, kita tetap bersyukur sih dan kita tetap push through dan pada akhirnya I think with that grit dan niat itu sendiri kita jadinya bisa win second place in ClimateHack. Oke. Oke, berarti memang gak cuman ide, gak cuman inovasi yang harus kalian pikirin, tapi gimana caranya kalian mengimplementasikan ide dan inovasi itu ya untuk ajang perlombaan ini. Oke, mungkin next, gimana sih pastikan kalian melihat nih kompetitor-kompetitor lain kalian nih mereka dengan inovasi-inovasi mereka yang lain gimana pandangan kalian terhadap inovasi yang diberikan oleh tim lain? Dari Alif mungkin, silahkan. Ya, menurut kita sih ya cukup menarik sih ini idea-idea lain yang diberikan ini dari tim lain gitu. Ya, kita kan juara kedua tapi kita gak mau melihat mereka kayak ya, there's like an irrelevant we think that a lot of their ideas itu lebih kayak they're actually pretty good and maybe they could really solve some issues gitu. It's like example kayak yang menang tuh tadi ini they also have like a similar idea like us tapi lebih fokus ke supermarket-nya gitu terus ada kan ada food waste gitu di supermarket-nya jadi mereka ini bikin for that terus kayak mereka juga punya ada working prototype jadi ini it's a very possible idea gitu and also like another one ada yang bikin ini tentang banjir yang bikin tentang gardening gitu making a community of gardening kayak pokoknya there's so many good ideas and I actually learn a lot from them too so yeah okay berarti memang ada maksudnya lawan-lawan lain pun punya ide mereka ide unik mereka masing-masing gitu ya Alif ya mungkin last but not least nih buat Wais ya Wais mungkin makna perlombaan ini untuk kalian sendiri mungkin seperti apa sih sebenarnya apakah menjadi ajang untuk berprestasi atau mungkin ada makna lain lebih dari itu buat kalian sendiri silahkan Wais so I think it really does mean a lot to all us I think I can speak for everybody on the fact that this event you know it really just proved to all of us that with a very passionate team you know we all sort of cared about the problem we could really do great things and help the community in a very meaningful way that was very surprising to see the drastic effect of you know how much that could propel us and I think more over you know it was just very inspiring to see other team work sort of said by Alif earlier but it really seemed like everybody worked a lot towards it so I think it was very inspiring to see everybody trying to help the community ok 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 senyum tim sekali lagi terima kasih untuk waktunya udah mau ngobrol sama binus tv disini sekali lagi selamat untuk pencapaian kalian semoga pencapaian kalian ini bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman yang lain gitu ok itu dia tadi wawancara kita bersama pemenang juara kedua dari ajang climate hack 2022 saya Vanessa dari binus tv sampai jumpa